Halo guys, selamat datang kembali di channel Harald Harkang. So, di video kali ini, gue mau unboxing lagi, tapi kali ini bukan unboxing mainan atau diecast ya, yang seperti biasanya dari kemarin-kemarin gue sering banget upload tentang diecast, emang lagi seneng-senengnya banget sama diecast, tapi di video kali ini, gue mau unboxing, yaitu unboxing yang berhubungan dengan motor lagi nih ya, yaitu gue akan unboxing helm. Nah, helm apa yang baru aja gue beli, jadi ya ditonton aja videonya gue nggak mau kasih tau dulu sekarang, biar kayak surprise-surprise gitu ya. Jadi kalian ikutin terus aja videonya, dan by the way, ini gue lagi di rumah gue, lagi renovasi, terus ini juga kayak ada kabel-kabel, ini sangat mengganggu mata ya, tapi ini gue nggak bisa kemana-manain, karena ini kabelnya lumayan keras, dan di belakang juga lagi acak-acakan banget, karena lagi re-renove, jadi yaudah langsung aja gue mau ambil dulu barangnya, biar kita sama-sama buka, kita lihat helm apa yang baru gue beli ini ya. Oke, jadi ini dia helmnya, gue bener-bener kayak ngebet banget, pengen gue buka sekarang, jadi gue baru banget sampe rumah, ini udah jam berapa ya, jam 10 atau jam 11 malem, dan ini tadi udah sampe sekitar jam 6-an atau jam 7-an ya, sampe di rumah gue, tapi berhubung gue baru sampe rumah, jadi gue baru sempet untuk bikin videonya ya, padahal besok lebaran cuy, karena gue nggak sempet kesana, jadi tadi kirim-kirim aja ya. Oke, ini gue, tadinya sih pengen pake cutter ya, cuma gue takut ada yang baret cuy, dusnya, cuma kalau pake tangan ya rada-rada susah juga ya, ini depannya masih pake kayak plastik dulu gitu, jadi kita buka aja guys, oke, bener kan ternyata langsung dusnya, jadi kalau misalnya tadi gue pake cutter, mengerinya dusnya ikut ke baret juga ya, tapi harus emang pake sini ya, dikit-dikit, sebentar ya, gue ambil dulu. Ya berhubung rumah lagi acah-cahkan banget, jadi nggak tau cutternya ada di mana, gue pake kunci motor aja nih ya, gue tusuk-tusuk nih. Gue udah nggak sabar banget, pengen liat helmnya ya, jadi kali ini pastinya ini bukan helm AGV lagi, karena gue udah kayak lama banget pake helm AGV terus, sempet pake ke Bell juga, dan Bell juga masih ada sampe sekarang, jadi kan AGV-nya buat kalian yang nge-follow Instagram gue itu, emang gue jual ya dua-duanya, bukan untuk beli die-case, ya, gue meringatkan sekali lagi, jadi gue jual helm, bukan karena untuk beli die-case, tapi emang gue lagi pengen helm lain aja, gue udah bosen gitu, pake AGV-nya, cuman terkadang manusia begitu guys, mohon dimaklumi aja ya, ini susah banget cuy, packing-nya bener-bener bagus banget ya, biar aman, sebentar ya, agak susah mungkin gue skip aja nih ya, bukanya lama banget cuy. Oke guys, jadi ini udah berhasil kebuka, tadi packing plastiknya, lumayan susah juga ngebukanya, karena tadi bener-bener kayak, apa ya, kayak ketat banget sama dusnya, jadi kalau misalnya gue gak hati-hati, ntar dusnya bisa kena ke robek juga, atau ke baret juga, gue sayang-sayang gitu ya, biar menjaga dusnya tetap bagus. Nah, ini kalian udah bisa lihat, RPHA, kira-kira helm apa? Jadi helm ini adalah, helm HJC RPHA 11 ya guys. Nah, untuk dalamnya, maksud gue, untuk tipe yang apanya, yang dekal seperti apanya, nanti kita langsung buka aja, jadi ini sih sebenernya disini udah ada ya, udah kelihatan ini yang tipe apa, tapi ya kita buka aja, biar lebih enak gitu ya, kalau ngeliat dari sini ya, yaudah gitu aja. Nah, kalau untuk boxnya, ini kita lihat ya, untuk boxnya menurut gue, untuk helm dengan harga 7 juta rupiah, kalau kita bandingin sama AGV, yang harganya 16 sampai 17 juta rupiah, ini menurut gue dusnya malah lebih bagus ya, dibanding helm AGV, karena buat kalian yang udah, pernah nonton video-video unboxing gue sebelumnya, kalau helm-helm AGV itu kan cuma kayak, ya dus biasa gitu ya, yang belum di, apa ya, belum dikasih cat, kalau ini kan kayak udah warna biru gitu ya, kalau AGV kan masih kayak warna yang, warna asli dusnya gitu, yang warna coklat, tapi emang beberapa ada helm AGV yang udah, kayak gini juga ya, tapi itu warnanya hitam, kalau nggak salah yang versi anniversary-nya. Nah yaudah, jadi langsung aja kita buka, ini masih di sholatip lagi, gue harus gunting lagi, atau bisa dibuka dari sini ya. Oke, jadi, sambil ngebuka, gue mau infoin ke kalian, kalau ini, helm ini gue beli di, leis motor ya, yang biasa gue modif-modif motor gue juga kan, buat kalian yang udah sering nonton video-video gue, gue sering modif di sana ya, jadi di sana juga bukan cuma untuk modifikasi motor, tapi di situ juga menyediakan, alat-alat perlengkapan untuk pengendara motornya ya, jadi ceritanya kayak helm, terus gloves gitu-gitu juga ada di sana, nggak cuma aksesoris-aksesoris motor doang ya. Oke, ini dusnya udah berhasil terbuka, ya, kita buka lagi, ini dikasih bubble wrap dulu, biar lebih aman ya, kita lihat, kira-kira kalau kita beli helm HJC, dengan harga 7 juta, HJC RPHA 11, kita dapet apa aja sih ya, ini masih bubble wrap, bubble wrap-nya lumayan banyak untuk menjaga helmnya, biar nggak pecah, atau biar nggak baret-baret, pas lagi pengiriman ya. Tapi ini tadi gue kirimnya cuma pake ojek online doang, jadi gue nggak pake ekspedisi yang memakan 1-2 hari, walaupun sesama Jakarta ya, ngirimnya. Oke, dan ini juga gue emang udah ngebet banget, tadi buru-buru banget, karena besok kan tanggal merah ya, walaupun besok hari Minggu, tapi kan besok Lebaran, jadi hari Senin sampai, eh hari Senin lagi, jadi hari Minggu sampai hari Senin itu, biasanya toko-toko itu pada tutup, dan emang kebetulan laser juga tutup, makanya tadi juga kayak udah mepet banget, jadi yaudah langsung aja ya dikirim, karena gue juga udah nggak sabar juga. Nah, ini helmnya masih dibungkus ya, kita pindahin dulu aja, kita lihat dulu, kira-kira dapet apa aja sih, kalau kita beli helm HJC RPHA 11 ya. Nah, yang pertama, kita udah dapet visornya ya, jadi visornya tuh, kalau kita beli helm ini, udah dapet 2 cuy. Yang pertama, ini yang visor darknya, yang biasa visor dark, terus di dalamnya ini udah dapet visor clear-nya, jadi kalau kita beli helm ini, kita dapet 2 visor ya, biasanya kan kalau gue beli helm AGV itu cuma dapet 1, nah kalau ini, udah dapet 2 cuy. Oke, nah ini kita dapet pin lock seperti biasa, di AGV juga, kalau misalnya kita beli helmnya, udah dapet pin locknya juga ya, ini pin lock, pokoknya by the way, ini gue beli baru, bukan beli second, karena waktu itu gue sempet beberapa kali, beli helm AGV itu second ya, dan ini di dalamnya, ini kayak ada tempat penyimpanannya gitu, penyimpanan untuk manual booknya ya, RPHA 11, owners manual. Jadi yaudah, langsung aja gue masukin, dan ini di dalamnya ada apa nih, helmet, parts, and aksesoris, oh kita dapet stiker-stiker nih guys, ya, dapet stiker HGC-nya juga, yaudah langsung aja gue masukin, biasanya kalau stiker orinya, itu nggak pernah gue pake cuy, karena kayak sayang-sayang aja gitu ya. Oke, dan di dalamnya, udah nggak ada apa-apa lagi nih ya, nih, kalian bisa lihat udah kosong, cuma ada styrofoam doang, ini pin locknya gue masukin aja sama visor darknya, biar kita lihat helmnya seperti apa ya. Oke, so ini dia, helmnya masih dibungkus dengan sarung, helmnya ya, biar nggak baret-baret. Oke, ini adalah helm HGC, seperti gue bilang tadi, RPA11, dan langsung aja, kita buka ya, kita lihat, ini gue beli yang motif apa sih ya. Jadi gue sebenernya dari kemarin-kemarin, udah nginceran helm ini gitu ya, cuma gue pikir-pikir kayak, gue aja helm di rumah ada, ada 3, yaitu AGV ada 2, dan Bell ada 1, jadi gue lebih sering pake AGV sama yang Bell-nya ya, tapi AGV-nya gue lebih sering pake yang Pista GPR, yang VIA-VIA itu, yang Corsa itu udah nggak pernah, gue pake ya, udah hampir nggak pernah gue pake, jadi gue lebih sering pake yang 469 itu, yang AGV Pista GPR, sama helm yang Bell ya. Jadi gue kayak, kalau mau nambah lagi menurut gue kayak, aduh, kebanyakan gitu ya, kepalanya 1 helmnya banyak, dan pake juga seminggu sekali, itu pun juga jarang gonta-ganti gitu ya, pakenya gitu-itu mulu. Berhubung gue kayak udah rada-rada jenuh, rada-rada bosen juga, karena udah lumayan lama pake AGV, kayaknya sih mungkin udah sekitar 2 tahun, atau 3 tahun gue pake helm itu terus, jadi gue memutuskan untuk ambil helm ini ya. Oke, jadi ini dia guys, helmnya. Nah, so, ini adalah helm HJC RPHA 11, tipe Kalkratzlow-nya ya, decals Kalkratzlow-nya ya. Jadi seperti ini, gue suka banget sama helm ini, kenapa? Karena ini menyesuaikan dengan warna motor gue ya, motor gue kan warnanya hijau, hitam, kuning, tapi ini kurangnya gak ada warna biru sih ya, oh di belakangnya ada cuy, ya ada bendera negara ya sih Kalkratzlow, jadi ada sedikit biru-birunya ya, kayak di motor gue kan juga tipis-tipis juga biru-birunya. Ini sarungnya tadi ya, nah sebenernya ini gue, kalau bisa dibilang kayak rada-rada nostalgia gitu ya, karena buat kalian yang udah ngikutin gue dari dulu, gue kan udah sempet juga pake helm HJC ya, dan menurut gue helm HJC juga gak kalah nyamannya dengan helm, seharga 16 juta yaitu AGV. Jadi menurut gue helm ini pun juga nyaman-nyaman aja gitu ya, dan ini tuh bukan karbon cuy, jadi ini biasa, tapi ini enteng juga gitu ya, dan mungkin menurut gue ini juga kayak lebih enteng dari AGV bahkan, tapi mungkin di AGV gue kan karena udah ditempelin Senna ya, jadi kayak kerasa lebih berat gitu ya. Untuk helm ini, waktu itu tuh gue beli yang tipe Lorenzo-nya ya, dan itu RPA10, di saat itu belum keluar yang RPA11 yang kayak gini. Nah, kalau untuk bedanya RPA10 sama RPA11, gue sebenernya udah lumayan lama sih ya ngejual RPA10-nya, jadi kayaknya untuk ngebandingin gue udah lumayan lupa juga, tapi overall secara garis besar, ini bentuknya masih kurang lebih sama dengan RPA10 ya, mungkin ada penambahan teknologi seperti ini, emergency pool-nya, kalau misalnya ya amid- amid crash gitu ya, seinget gue di RPA10 waktu itu belum ada emergency pool-nya. Nah, terus kalau untuk bentuk, menurut gue overall masih sama dengan RPA10, ya ada beberapa perubahan kayak di ventilasi untuk masuk si angin ya, kayaknya sih gitu. Untuk spoiler belakangnya, ini kurang lebih masih sama bentuknya, tapi kayaknya untuk bolongan-bolongan di sini tuh rada berbeda sedikit dengan RPA10 gitu guys. Terus ini gue beli size L ya, karena gue pake helm itu kurang lebih di size L sama size XL, tapi tergantung kalau AGV tuh ada 2 tipe ya, dia ada Euro sama ada Asia. Kalau Euro biasanya gue pake ML, tapi Asia gue di L atau XL itu masih muat juga ya, masih aman lah di gue. Nah, untuk ini, HGC ini gue beli di size L ya, gue nggak tau sih waktu itu gue belinya yang RPA10 itu size apa, tapi seinget gue sih kayaknya size L juga. Jadi seperti ini helmnya, gue suka aja gitu ya, kayak simple, terus warnanya juga gue suka banget, dan ini juga doff gitu ya, bukan glossy seperti helm-helm gue yang biasanya. Ini untuk tampak sebelah kanannya seperti ini, Monster Energy, ya dari depan kayak gini, dari tampak kirinya juga sama kayak yang kanan, dan dari belakang kayak gini cuy. Ada tulisan Crutchlow, terus ada nomor balapnya ya, 35. Oke, jadi langsung aja gue cobain ya helmnya. Gue udah nggak sabar nih ya mau pake helm baru ya, kita cobain aja dulu guys. Oke guys, so ini udah terpasang di kepala gue ya, gimana menurut kalian fitmentnya? Apakah keren atau biasa aja? Atau lebih keren AGV? Tapi kalau menurut gue ya, kalau dibandingin keren-kerenan sama AGV, ya AGV emang nggak kalah juga kerennya ya, karena desain dia itu kan yang kayak tajem-tajem gitu ya, kayak aerodinamis, terus apalagi di belakangnya ditambahkan dengan wing yang terpisah dari si helmnya ya. Jadi kelihatannya tuh kayak lebih aerodinamis dan lebih keren gitu ya, tajem-tajem gitu. Nah, kalau ini kan dia kelihatannya lebih kayak simpel gitu ya, tapi tetap enak juga cuy dipandangnya menurut gue. Jadi kalau bisa dibilang untuk helm, kalau dibanding-bandingin kerennya sih menurut gue ya, balik lagi, tergantung selera kalian masing-masing ya. Jadi mungkin ada yang menganggap helm ini lebih keren dari AGV, atau AGV lebih keren dari ini ya, itu tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini gue pakai ukuran L, menurut gue ini lumayan sempit ya, karena gue juga belum nyobain sebelumnya, jadi ini gue langsung, gue chat aja si Leis Motor, ada nggak helm ini, terus dia bilang ada, dia nanyain size apa, dan gue juga belum sempat fitting juga, terus gue bilang size L, dan ini size L lumayan sempit menurut gue ya, di kepala gue, tapi mungkin ini karena masih baru cuy, jadi dia, apa ya, busanya tuh masih kenceng gitu ya, mungkin nantinya lama-lama dia akan menyesuaikan dengan postur muka gue, tapi untuk sekarang ini, menurut gue ini lumayan sempit, dengan kepala gue, yang biasanya gue kalau di helm AGV itu, gue pakai ukuran ML, kalau yang Eurofit ya, tapi kalau yang Asianya, gue pakai size XL atau pakai size L. Nah, yang ini, helm AJC ini, gue pakai ukuran L, dan menurut gue ini lumayan sempit, tapi semoga aja nantinya, busanya bakal mengikuti postur muka gue, jadi nggak terlalu sempit banget kayak gini ya. Nah, terus juga banyak banget yang nanyain dari, sekalian kayak, Bang, lu kan pakai kacamata, nah, gue kebetulan pakai kacamata juga nih, gimana tuh kalau misalnya pakai helm Cool Face, terus pakai kacamata juga? Nah, menurut gue, selama ini gue udah nyobain helm Shark, terus helm HJC sama helm AGV, menurut gue yang paling nyaman untuk kita masukin kacamata itu, masih helm Shark ya, jadi helm Shark tuh menurut gue itu nyaman banget buat kita masukin kacamata, dia kayak nggak ada halangan lagi, pokoknya masuknya tuh bener-bener plong banget, untuk AGV dan HJC ini, menurut gue kayak kurang lebih sama, masukinnya sedikit susah, tapi ya nggak susah-susah banget, dan ini kebetulan frame gue rada tebel ya, jadi buat kalian yang pakai kacamata, tapi framenya tipis, itu menurut gue aman-aman aja, ya, enak-enak aja sih menurut gue dipakainya, tapi, kalau untuk dipakai touring yang rada jauh, waktu itu kan gue sempet touring dari Semarang ke Jogja ya, ya, kalau bisa dibilang lumayan jauh lah ya, menurut gue, itu sekitar 5-6 jam, lama-lama itu mulai berasa cuy, jadi kayak framenya itu mulai neken ke kepala kita ya, jadi lama-lama mulai pusing juga, tapi kalau misal untuk dipakai riding di dalam kota doang, yang paling cuma sejam atau setengah jam doang, menurut gue itu masih aman-aman aja, kalau kita pakai kacamata ya, tapi untuk di bawah touring yang 5-6 jam, menurut gue itu udah mulai bikin sakit kepala, karena si framenya itu mulai neken ke kepala kita, gitu guys, jadi ya, seperti ini helm HJC-nya, ini kalau dari samping kayak gini, dari belakang kayak gini ya, dan dari samping kanan seperti ini, oke, yaudah, gimana menurut kalian, apakah gue lebih cocok pakai helm AGV, atau lebih cocok pakai helm HJC ini, komen aja langsung di kolom komentar di bawah, oke, ini udah gue lepas lagi karena, kalau gue ngomong di dalam helm, udah rada-rada sesak juga ya, karena ini masih baru banget, jadi busanya bener-bener masih nempel banget ke pipi, nah, dan yang gue, apa ya, yang gue pengen kasih tau lagi ke kalian, ini untuk sistem pengunciannya juga, dan ini juga udah double D-ring, jadi emang udah standar sirkuit ya, dan udah aman banget, dan apalagi ya, kayaknya sih, overall masih sama dengan RPH-A10, ya, seperti itu ya, kurang lebihnya, dan yang gue suka kalau beli helm HJC itu, kita udah dapet visor tambahan lagi ya, jadi nggak cuma visor clear-nya, tapi kita udah dapet visor dark-nya juga, gitu ya, jadi kita bisa ganti-ganti tuh, kalau untuk AGV waktu itu, kita cuma dapet visor clear-nya doang, tapi untuk visor dark, terus visor iridium-nya, kita harus beli lagi yang, harus mengecek kantong lagi, sekitar 1,5 juta sampai 2 juta rupiah, untuk visor-nya ya, oke guys, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini, thank you banget buat temen-temen semua, yang udah nonton video gue kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, thank you guys, sub indo by broth3rmax